Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia. Latihan untuk membina diri kita sesungguhnya adalah latihan dalam keseharian. Membina diri bukan sesuatu yang dimengerti bahwa harus dilakukan di tempat-tempat ibadah atau hanya pada saat-saat tertentu. Justru dalam keseharian kita bisa meningkatkan, membina diri kita masing-masing. Salah satu pesan yang sangat penting yang pernah diungkapkan oleh Buddha Gautama dihadapan 1250 orang-orang suci adalah kesabaran, sesungguhnya latihan untuk membina diri yang tertinggi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara Kalau ibu, bapak, dan saudara-saudara berhadapan atau mengalami keadaan yang menyenangkan Sekitar ibu, bapak, dan saudara bersikap baik berkata-kata ramah kepada ibu, bapak, dan saudara Maka ibu, bapak, dan saudara bisa bersikap sabar Tapi menurut Buddha Gautama Menghadapi hal-hal yang menyenangkan bukanlah sikap bersabar Justru kesabaran adalah sikap yang tetap tenang dilandasi dengan pengertian yang benar pada saat kita menghadapi atau mengalami kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan Orang-orang lain atau teman-teman yang berperilaku tidak baik kepada kita Pada saat itulah sesungguhnya kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk melatih kesabaran Kalau menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan Orang-orang yang mengganggu kita mungkin juga ingin menghancurkan kita kalau pada saat itu timbul kemarahan kejengkelan atau bahkan dendam pada saat itulah tampak betapa rapuhnya mental kita Menanggapi keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan menghadapi orang-orang yang menyulitkan kita kau timbul emosi sikap yang serampangan yang didorong oleh kebencian atau kemarahan Sesungguhnya sikap seperti itu sangat merugikan kita sendiri Tampak dengan jelas tidak ada ketahanan mental tidak ada kekuatan batin dalam diri kita untuk menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan Ibu bapak dan saudara-saudara ilmu pengetahuan modern menyadari bahwa kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang kalau seseorang suka belajar suka mendengar dan kemudian timbulah ide-ide yang cemerlang kreativitas kreativitas baru sering dikatakan seseorang itu adalah orang yang cerdas tetapi itu sangat tidak cukup kecerdasan dalam hubungan berinteraksi dengan masyarakat sekarang disadari bahwa selain kecerdasan sangat diperlukan kedewasaan emosi kecerdasan intelektual amatlah tidak membantu tanpa dilandasi dengan kecerdasan emosi kedewasaan emosi ibu bapak dan saudara-saudara ada dua macam kesabaran menurut dama dan demikian juga terdapat dua macam latihan untuk meningkatkan kesabaran meningkatkan daya tahan mental kita yang pertama disebut dengan adiwasana kanti bersabar dengan hal-hal yang sederhana dengan kondisi-kondisi yang kecil seperti bersabar dengan udara yang panas bersabar dengan makan-makanan yang mungkin tidak sesuai tetap bersabar karena harus menunggu agak lama bersabar kalau fisik ini sedang sakit bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna dalam hadapi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan itu melatih kesabaran dengan hal-hal yang kecil-kecil ini akan memungkinkan kita memberikan jalan kepada kita untuk mampu melatih kesabaran yang lebih tinggi yang dalam bahasa Pali disebut titik kakanti apakah kesabaran yang lebih tinggi itu sabar kalau kita dicela sabar kalau kita dihina tetap sabar kalau ada orang-orang yang memfitnah kita atau mungkin ingin menghancurkan kita kesabaran yang lebih tinggi ini memang sulit ibu bapak dan saudara-saudara tetapi justru itulah yang Buddha Gautama sebutkan sebagai latihan untuk membina diri kita yang tertinggi para viku para pengkhutbah sesungguhnya bukanlah guru kesabaran yang sejati para viku para penceramah hanya bisa menunjukkan betapa berharganya kesabaran itu betapa pentingnya memiliki kesabaran sebagai daya tahan mental tetapi bukan guru kesabaran yang sebenarnya siapakah guru kesabaran yang sebenarnya ibu bapak dan saudara-saudara kalau di rumah suatu saat sang suami atau sang istri menimbulkan masalah menimbulkan persoalan kalau anak-anak suatu ketika tidak mau mendengar nasihat kalau teman-teman atau kolera kita menyulitkan kita kalau mereka-mereka yang dahulu sangat akrab kemudian ingin menghancurkan kita mereka itu sesungguhnya guru-guru kesabaran yang sejati karena pada saat itulah ibu bapak dan saudara dituntut untuk mempunyai kesabaran kalau ibu bapak menghadapi mereka dengan geram dengan emosi yang meluap-luap dengan kemarahan dan mungkin dengan kebencian sikap itu tidak menyelesaikan masalah bahkan membuat masalah menjadi lebih berlarut-larut kegarangan dan kegeraman yang ditunjukkan oleh seseorang sesungguhnya bukan menunjukkan kekuatan dan keperkasaannya tetapi sebaliknya itulah kelemahan jiwa seseorang yang jiwanya kuat mempunyai daya tahan mental yang tangguh tidak akan mudah terpancing tidak akan menunjukkan kegeraman dan kegarangan karena sadar bahwa kegeraman kegarangan kemarahan kebencian sama sekali bukan cara menyelesaikan persoalan ibu bapak dan saudara-saudara tetapi bagaimanakah cara untuk melatih kesabaran ada dua macam cara untuk melatih kesabaran oleh karena itu di depan saya sebutkan sikap tenang yang dilandasi dengan pengertian yang benar itulah sesungguhnya kesabaran pengertian apakah yang harus kita punyai ibu bapak dan saudara-saudara untuk menumbuhkan kesabaran untuk meningkatkan daya tahan mental kita menghadapi seribu satu macam kondisi dan persoalan-persoalan kehidupan yang tidak akan pernah berhenti pengertian yang pertama adalah menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta ini tidak kekal tidak ada yang abadi berubah setiap saat kesulitan apapun yang kita hadapi perlakuan apapun yang tidak menyenangkan kita juga tidak kekal tidak selamanya akan mencengkeram kita tidak ada yang abadi di alam semesta ini masalah yang menyulitkan itu datang sebentar kemudian dia akan berlalu sabi sabi sangkara nija semua perpaduan tidak kekal berubah setiap saat dan berubah terus menerus menyadari perubahan terhadap segala sesuatu termasuk kesulitan kesulitan yang sedang menghimpit yang sedang kita alam itulah menyadari ketidak kekalan itu akan membuat kita bertahan tidak ada alasan untuk terpatah semangat pengertian yang kedua ibu bapak dan saudara-saudara yang harus kita punyai sebagai landasan untuk membangun kesabaran dan daya tahan mental adalah kesulitan dan penderitaan yang kita alami yang kita hadapi janganlah kita berpikir biasa apakah yang disebut dengan berpikir biasa berpikir biasa adalah kita selalu atau sering berpikir bahwa ia menghina saya si itu mengganggu saya si dia tidak simpati kepada saya yang itu ingin menghancurkan saya yang itu membenci saya dan sebagainya pikiran kita seolah-olah seperti buku telepon yang hanya berisi daftar-daftar nama mereka-mereka yang tidak kita senangi kemudian timbul kebencian timbul ingin membalas kepada mereka-mereka itu dan itulah yang membuat kehidupan kita tidak tentram inilah yang saya maksudkan berpikir biasa tetapi berpikir dama sangat berbeda ibu bapak dan saudara-saudara berpikir dama amat berbeda dengan berpikir biasa mengapa kesulitan yang kita hadapi penderitaan yang kita alami sesungguhnya adalah akibat buah dari perbuatan kita sendiri kesulitan dan segala macam penderitaan itu bukan pemberian Tuhan juga bukan dibuat oleh dewa-dewa untuk menghukum kita tetapi akibat dari perbuatan perbuatan kita sendiri perbuatan yang tidak benar perbuatan yang tidak sehat kalau bukan akibat dari perbuatan kita tidak mungkin peristiwa itu akan datang menimpa kita kalau ibu bapak dan saudara berpikir seperti ini maka tidak ada tempat untuk membenci kepada yang lain tidak ada alasan untuk membalas kebencian itu dengan dendam kepada siapapun justru melihat mereka yang melakukan hal-hal yang merugikan kita bukan kebencian yang timbul melainkan kasih sayang timbul rasa kasihan yang mendalam melihat teman-teman atau orang-orang lain berperilaku buruk kepada kita karena perilaku yang buruk itu juga akan membuahkan penderitaan bagi pembuatnya sendiri inilah yang sesebut dengan berpikir dhamma menggantikan cara berpikir biasa ibu bapak dan saudara-saudara dengan dua landasan pengertian inilah kita meningkatkan kita membangun kesabaran kita kita meningkatkan kita memperkuat daya tahan mental kita menghadapi hal-hal yang buruk hal-hal yang menyakitkan hal-hal yang terasa sulit dalam kehidupan ini pengertian tentang semuanya tidak kekal berubah setiap saat termasuk kesulitan dan hal-hal yang buruk itu dan seandainya kesulitan atau hal-hal yang buruk itu datang maka itu pun akibat dari perbuatan dari karma kita sendiri ibu ibu bapak dan saudara-saudara dengan cara inilah dengan dasar pengertian yang benar yang jernih inilah kita berusaha untuk tetap tenang tegar batin tidak tergoyahkan menghadapi kesulitan kesulitan dalam kehidupan yang datang silih berganti silahkan kesulitan atau persoalan itu datang namun kesulitan atau persoalan itu tidak lagi menjadi kesulitan tetapi justru menjadi kesempatan bagi kita untuk melatih kesabaran dengan kesadaran yang penuh memperkuat daya tahan mental kita marilah kita hadapi dengan tenang marilah kita mengubah kesulitan dan persoalan itu menjadi kesempatan yang amat berharga untuk meningkatkan kualitas diri kita karena dalam kenyamanan di dalam segala sesuatu yang menyenangkan yang kita hadapi perlakuan perlakuan manis yang kita terima sesungguhnya art sulit mencari kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri kenyamanan dan perlakuan perlakuannya sangat baik kepada kita bukanlah guru kesabaran yang sebenarnya ibu ibu bapak dan saudara saudara menurut pengertian dama kadar kesabaran kadar daya tahan mental kita merupakan hasil dari latihan kita latihan dalam keseharian yang dilandasi dengan pengertian yang benar karena menurut dama kesabaran bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan meminta kepada siapapun di jawa tengah sering kita mendengar kalau seseorang tiba di dalam kesulitan dia mengeluh dalam bahasa jawa dia mengatakan doh kusti pari monos sabar yang artinya o kusti berikan kepadaku kesabaran memang ibu bapak dan saudara saudara boleh boleh saja seseorang mengeluh seperti itu karena mungkin betapa beratnya kesulitan dan beban yang dia hadapi tetapi kesabaran tidak bisa diminta dan kesabaran tidak bisa diberikan oleh siapapun kepada kita kita harus berpandai pandai menggunakan setiap kesempatan dalam keseharian untuk meningkatkan kesabaran kita karena kesabaran merupakan latihan yang amat berharga sangat dibutuhkan pada setiap saat dimanapun kita berada dimanapun kita tinggal dalam keadaan yang bagaimanapun kita mengalami ibu bapak dan saudara-saudara seseorang yang tidak cukup mempunyai kesabaran ketahanan mental dia kenudah terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang buruk mungkin kejahatan karena akan memberikan keuntungan keuntungan materi yang lebih besar dan lebih cepat namun seseorang yang memiliki kesabaran dan ketahanan mental tidak akan tertarik dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sehat dengan perilaku-perilaku yang tidak bermoral sekalipun hal itu memberikan keuntungan yang besar dan spontan ia bisa pertahan ia bisa mengendalikan dirinya karena ia mempunyai kesabaran mempunyai daya tahan mental yang cukup baik tidak terpengaruh tidak tergiur dengan perbuatan-perbuatan buruk sekalipun memberikan keuntungan yang besar dan spontan oleh karena itulah ibu bapak dan saudara-saudara kesabaran keuletan adalah kunci untuk menjaga moralitas mempunyai perilaku yang baik mempunyai perilaku yang sehat karena setiap perbuatan menurut dhamma memberikan akibat ganda kejahatan akan merugikan orang lain merugikan makhluk lain dan juga sudah pasti merugikan si pembuatnya sendiri demikian kebajikan perbuatan-perbuatan yang baik yang bajik akan memberikan manfaat ganda pula bermanfaat bagi yang lain dan memberikan manfaat bagi dirinya sendiri kalau tanpa kesabaran karena tidak mampu mengendalikan dirinya seseorang tergiur melakukan kejahatan maka dia berjalan untuk melakukan perbuatan menghancurkan kedua belah pihak kehajuran ganya menghancurkan orang lain merugikan orang lain dan menghancurkan dirinya sendiri memang ibu bapak dan saudara-saudara perbuatan perbuatan yang tidak terpuji yang buruk mudah sekali menggiurkan kita menarik bagi banyak orang karena memberikan manfaat yang sekonyong-konyong memberikan kesenangan yang tiba-tiba tidak perlu menunggu tidak perlu bersabar sehingga kemudian banyak orang terpikat melakukan kejahatan disinilah letak arti penting dari memiliki kesabaran dengan kesabaran dengan ketahanan mental kita juga akan bersabar tidak terpikat untuk melakukan kejahatan memilih perbuatan perbuatan yang budget ibu bapak dan saudara saudara dengan kesabaran dan kesadaran dengan ketahanan metal sekuat tenaga kita menghindari perbuatan perbuatan buruk perbuatan perbuatan yang tidak sehat dan dengan kesabaran serta kesadaran pula dengan keuletan dan dengan sekuat tenaga kita melakukan hal-hal yang baik yang bajik yang berguna berguna bagi masyarakat berguna bagi keluarga kita dan sudah tentu berguna bagi kita sendiri memang ibu bapak dan saudara saudara perbuatan buruk memberikan kenekmatan spontan kesengahan yang lebih cepat tetapi kalau perbuatan itu suatu ketika sudah masak jahatan atau keburukan itu akan berakibat penderitaan yang kadang-kadang amat sulit untuk diatasi berlarut larut dan sangat lama namun sebaliknya ibu bapak dan saudara-saudara perbuatan bajik adalah perbuatan yang kalau dilakukan akan berguna bagi orang lain berguna bagi yang melakukan dan tidak akan menimbulkan penyesalan di dalam hatinya kehidupan ini akan menjadi kehidupan yang amat berguna kalau kita bisa menggunakan sebanyak mungkin untuk hal-hal yang berguna yang bermanfaat bagi semua pihak namun ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia saya ingin memasuki pengertian yang lebih mendalam dan mungkin lebih sulit untuk dimengerti tetapi merupakan kewajipan saya untuk mengajak ibu bapak dan saudara-saudara meningkat ke dalam pengertian yang lebih dalam memang kita tidak berfihak kepada perbuatan perbuatan jahat kepada keburukan kita ingin mengisi kehidupan ini dengan kebajikan dengan hal-hal yang berguna tetapi sekali lagi tetapi janganlah ibu bapak dan saudara merasa lebih unggul merasa lebih tinggi karena telah melakukan kebajikan kemudian memanang rendah kepada mereka yang melakukan kejahatan melakukan kebajikan adalah pilihan tetapi kebanggaan akad kebajikan yang kita lakukan akan merugikan perkembangan mental mental kita bangga dengan kebajikan yang dilakukan dan kemudian memarang rendah serta membenci kepada mereka yang melakukan kejahatan adalah kekotoran batin yang menghalangi kemajuan mental spiritual kita kita senang berbuat bajik tetapi kita tidak benci tidak merendahkan sekalipun kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan perbuatan yang merugikan orang lain kita tidak senang dengan perbuatan yang mereka lakukan kita tidak setuju dengan kejahatan yang mereka perbuat tetapi sama sekali tidak ada alasan untuk membenci mereka dan merasa diri kita lebih baik dan lebih mulia lebih tinggi dari mereka rasaan atau pengertian seperti ini sesungguhnya adalah keangkuan kesombongan bahkan kecongkaan dan sekali lagi itu adalah kekotoran batin yang amat merugikan bagi perkembangan batin kita sendiri kita memihak kepada kebajikan jelas kita tidak ingin melakukan kejahatan tetapi kita tidak perlu merasa lebih dengan membandingkan kepada mereka yang masih senang melakukan kejahatan aku aku bukan mereka aku lebih baik dari dia aku lebih bersih dari dia aku lebih sempurna dari dia aku lebih tinggi dari mereka inilah beban beban mental yang mengotori pikiran kita dengan kekotoran batin yang lebih halus tetapi tetap merugikan kita marilah kita memihak kepada perbuatan yang baik kepada kebajikan dengan tulus termasuk juga mempunyai pikiran yang bajik pikiran kasih sayang kepada mereka-mereka yang melakukan kejahatan sekalipun inilah yang di dalam dhamma disebutkan sebagai sacita pariuda panang berusaha membersihkan pikiran kita sendiri dari kekotoran kekotoran batin yang halus keangguan keakuan kecongkaan kesombongan dan itu adalah beban beban mental yang juga membuat penderitaan bagi diri kita ibu bapak dan saudara-saudara secara ringkas marilah kita meningkatkan kualitas diri kita dengan menggunakan segala keadaan segala hal yang kita alami apapun sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri meningkatkan kesabaran meningkatkan daya tahan mental kita dengan kesabaran dan dengan daya tahan mental kita kita tidak akan memihak kepada kejahatan tidak akan memilih kejahatan dan berusaha keras untuk menambah hal-hal yang baik mengisi kehidupan ini dengan kebajikan tanpa dilendasi tanpa disusupi oleh keangkuan kesombongan kecongkaan marilah kita mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang berguna dan juga mencintai mengasiani mereka siapapun juga untuk bersama-sama maju ke arah yang lebih baik tidak ada alasan merendahkan siapapun apalagi membenci kepada mereka-mereka sekalipun mereka melakukan kejahatan tidak hanya menghindari kejahatan tidak hanya menambah kebajikan tapi lebih daripada itu marilah kita memeriksa batin kita pikiran kita supaya juga bersih dari kekotoran kekotoran batin dan itulah kebahagiaan di dalam diri kita persis di dalam diri kita disitulah kita akan menemukan kebahagiaan kondisi apapun peristiwa apapun yang kita hadapi yang datang menyongsong kita marilah kita hadapi dengan tenang dengan pengertian yang benar dengan ketahanan mental dengan ketulusan hati ibu bapak dan saudara saudara janganlah berpikir untuk mencari kebahagiaan di luar diri kita atau dari luar diri kita sumber kebahagiaan itu berada di dalam diri kita sendiri tidak tidak mungkin bisa ditemukan dari luar diri kita dengan menubah diri kita dengan meningkatkan kualitas diri kita sumber kebahagiaan akan muncul di dalam diri kita mencari kebahagiaan dari luar diri kita sibuk mencari dan mengubah apa yang di luar diri kita memang baik tetapi bukanlah jaminan yang mampu membuat kita bahagia tanpa ada perubahan di dalam diri kita masing-masing ibu bapak dan saudara-saudara saya akan menutup urean ini dengan satu cerita yang sederhana tetapi amat menaiki di jaman dahulu di Mesir ada seorang raja yang sakit mata dokter istana setelah mengubati kemudian menasehatkan raja harus sering lihat warna hijau karena warna itu akan mempercepat kesembuhan penglihatan mata pekinda raja ibu bapak di timur tengah demikian juga di Mesir tidak sebanyak tumbuh-tumbuhan hijau seperti yang kita lihat di tanah air kita amat kurang dan kadang-kadang amat jarang kan raja harus sering melihat warna hijau maka kemudian raja memerintahkan segala sesuatu yang dia lihat diubah dengan warna hijau alat-alat makan serba hijau pakaian yang dia kenakan serba hijau dinding tempat tinggal lantai semua diubah dengan warna hijau supaya melihat sang raja bisa cepat kembali seperti semula tetapi pengasehat raja mendekati sang raja dan berkata baginda tuanku raja kalau baginda menginginkan melihat yang serba hijau supaya penglihatan baginda cepat sembuh seperti sedia kalah kenapa baginda harus mengubah semuanya dengan warna hijau apakah tidak lebih baik baginda memakai kacamata hijau dengan memakai kacamata hijau semuanya akan kelihatan hijau tidak perlu harus mengubah warna semuanya dengan menjadi hijau dari cerita sederhana ini kita mendapatkan pencerahan kecil ibu bapak sudara mengubah diri kita mengubah sikap mental kita adalah jauh lebih berharga dan lebih mudah daripada mengubah segala sesuatu di luar diri kita justru mengubah dan meningkatkan mental kita di dalam diri itulah di dalam diri inilah diri kita sendiri kita menemukan sumber kebahagiaan ibu bapak dan sudara sudara mari kita menggunakan kesempatan yang berharga dalam kehidupan ini setiap saat mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang bermanfaat berguna berfaedah bagi siapapun juga bagi masyarakat bagi orang banyak bagi keluarga kita dan sudah tentu bagi kita sendiri dengan membangun diri kita disitulah kita menjumpai sumber kebahagiaan dan kebahagiaan itu akan bermanfaat pula bagi mereka-mereka yang lain marilah kita berjuang marilah kita maju tidak ada waktu untuk terlambat jika kita tidak menyianyikan kehidupan ini semoga kita mampu untuk menjadikan kehidupan ini sekali lagi berguna bermanfaat bagi siapapun semoga semua makhluk berbahagia terima kasih terima kasih terima kasih